Anak naga, Bulim Hang Yun, jilid 05. Simo, iblis dari barat, itu perlahan-lahan ia bangkit berdiri, kemudian mendekati orang-orang yang terikat di pohon sambil tertawa terkekeh-kekeh. Hihihi sebelum membunuh, aku akan menyiksa kalian dulur ujar Simo, mendadak ia membuka baju salah seorang wanita. Jangan, teriak wanita itu ketakutan, namun bajunya sudah terbuka dan tampak sepasang payudaranya yang montok. Wah Simo tertawa sambil memegang payudara wanita itu. Masih segar hihihi, akan ku sayap payudaramu. Hihihi, Simo mengeluarkan sebuah belati mengkilap. Namun ketika hendak menyayap payudara wanita itu, mendadak ia dikejutkan oleh suara bentakan yang amat ngering. Berhenti saat itu muncul seorang anak kecil, yang tidak lain Tio Haniliong. Eh 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 Simo kaget melihat ada bocah cilik di dalam, rimba itu. Paman tua Tio Haniliong melotot. Kenapa paman tua begitu kejam? Sama sekali tidak punya rasa prikemanusiaan hihihi Simo tertawa terkekeh-kekeh. Anak kecil, kenapa engkau berkeliaran di sini? Kebetulan sekali, aku belum membunuh anak kecil. Paman tua mau membunuh aku juga tanya Tio Haniliong, tanpa merasa takut Simo mengangguk-anggukkan kepalanya. Hahaha, heto meker dengus Tio Haniliong. Paman tua seorang locian pungue, kalau membunuh aku seorang anak kecil, orang-orang kaum persilatan akan menertawakan hingga rontok gigi mereka. Mereka mau tertawa hingga rontok gigi mereka itu urusan mereka. Aku mau membunuhmu juga urusanku sahut Simo sambil tertawa. Hahaha, paman tua boleh membunuh aku, tapi aku punya syarat ujar Tio Haniliong mendadak. Oh Simo tertegun, iblis dari barat itu tidak menyangka Tio Haniliong begitu berani. Anak kecil, siapa engkau namaku Tio Liong sahut anak kecil itu? Paman tua, bagaimana mengenai syarat ku apa syarat melepaskan mereka Tio Haniliong menunjuk orang-orang yang terikat di pohon. Dirimu ditukar dengan mereka ya NGMM si mau manggut-manggut. Kelihatannya engkau memang lebih berharga daripada mereka. Baiklah aku terima syaratmu, terima kasih. Paman tua, urcap Tio Haniliong si mau segera memutuskan tali yang mengikat kau merimba perselatan golongan putih itu. Begitu bebas mereka cepat-cepat memberi hormat pada Tio Haniliong. Terima kasih. Anak kecil, urcap mereka serem tak cepatlah kalian tinggalkan tempat ini perintah Tio Haniliong. Kalian memang harus cepat pergi kalau tidak, akan kubunuh kalian bentak si mau dengan mata melotot tajam orang-orang itu pergi sementara si mau terus menatap Tio Haniliong dengan penuh perhatian. Engkau memang berbakat untuk belajar ilmu silat. Aku tidak membunuhmu, kalau engkau mau jadi muridku paman tua begitu jahat, aku tidak sedih jadi muridmu, sahut Tio Haniliong sambil menggelengkan kepala. Apa si mau langsung melotot? Jadi engkau lebih suka mati daripada mengangkatku sebagai guru Tio Haniliong mengangguk tak sudi berguru kepada orang jahat bocah bentak si mau sambil mengangkat tangannya siap memukul anak kecil itu. Tunggu seru Tio Haniliong. Engkau mau jadi muridku tanya si mau bernada girang. Tidak, sahut Tio Haniliong. Aku ingin bertanding denganmu, tapi cukup tiga jurus saja apa si mau terbelalak. Engkau ingin bertanding dengan aku ya Tio Haniliong mengangguk aku pernah belajar ilmu silat. Kalau dalam tiga jurus engkau tidak mampu merobohkan diriku, maka harus membebaskan aku pergi dari sini. Ini ha 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 si mau tertawa gelak baik, baik paman tua jangan ingkar janji tegas Tio Haniliong. Jangan khawatir, bocah sahut si mau aku tidak akan ingkar janji. Kalau begitu, silakan paman tua menyerang aku. Tio Haniliong mulai mengerahkan kiu yang sin keng. Si mau langsung menyerangnya seraya berseru. Jurus pertama Tio Haniliong bergerak cepat menghindari serangan itu dan berhasil. Hal itu membuat si mau terbelalak. Eh si mau menatapnya dengan matel, tak berkedip. Tak disangka engkau cukup berisi juga paman tua, silakan menyerang lagi seru Tio Haniliong. Jurus kedua seru si mau sambil menyerang. Kali ini ia menggunakan je urus yang lebih hebat. Akan tetapi, Tio Haniliong tetap mampu mengelak serangannya. Itu semakin membuat si mau penasaran sekali. Jurus ketiga seru si mau dan langsung menyerangnya. Tio Haniliong tidak keburu berkelit, maka ia terpaksa menangkis serangan itu. Belah am terdengar suara benturan yang dasyat. Tio Haniliong terpental beberapa dipa dan jatuh di tanah namun tidak luka sama sekali. Terheran-heran si mau memandangnya. Engkau tidak terluka paman tua sahut Tio Haniliong sambil bangkit berdiri. Aku tidak terluka, kini aku bebas engkau telah roboh di tanganku. Maka engkau harus jadi muridku ujar si mau kapan aku roboh di tangan paman tua. Buktinya aku berdiri di sini. Tio Haniliong tersenyum-senyum tadi engkau sudah terpental beberapa dipa lalu roboh si mau melotot. Buktinya aku berdiri di hadapanmu, ujar Tio Haniliong, sesuai dengan syarat, aku boleh meninggalkan tempat ini. Tidak bisa kenapa tidak pokoknya engkau harus jadi muridku mendadak tangan si mau bergeraki seketika juga jalan darah Tio Haniliong tertotok, sehingga sekujur badannya tak bisa bergerak paman tua curang bentak Tio Haniliong. Aku iblis dari barat, sudah pasti selalu berlaku curang. Hihihi, si mau tertawa terkekeh-kekeh bocah. Kalau engkau tidak mau jadi muridku, aku akan menyiksamu. Pokoknya aku tidak mau jadi muridmu, tidak mau. Kalau begitu, setiap hari aku akan menyiksamu ujar si mau sungguh-sungguh. Kalau perlu, akan kubunuh kau dasar iblis caci Tio Haniliong. Engkau akan disambar geledek laki. Hihihi, si mau tertawa, geledek takut padaku. Bagaimana mungkin geledek akan menyambar aku? Pokoknya aku tidak mau jadi muridmu. Tegas Tio Haniliong. Lebih baik bunuh aku saja. Hihihi, si mau tertawa terkekeh. Aku akan membunuhmu perlahan-lahan. Sekarang aku bertanya sekali lagi, Maukah engkau jadi muridku? Tidak mau kalau begitu. Mendadak si mau menatapnya bengis. Engkau akan merasakan ilmu totokan kuban gincoan sim. Selaksa jarum menembus hati, Si mau menotok jalan darah Hiok Tiong Hiat, Cik Yong Hiat dan Tiantong Hiat yang didadat Tio Haniliong. Seketika anak kecil itu menjerit-jerit dengan wajah meringis-ringis. Peluh merembes keluar dari keningnya, karena dirasakan dadanya sakit luar biasa, seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Hihihi, si mau terus tertawa terkekeh-kekeh. Bagaimana? Engkau mau jadi murid kuti? Tidak kalau begitu, ujar si mau engkau akan terus merasakan kesakitan itu. Hihihi, pada waktu bersamaan, sayup, sayup terdengar suara kecapi dan suling yang amat halus. Begitu mendengar suara itu air mukasi memendadak berubah. Hah! Wanita sialan itu, si mau segera melesat pergi tak seberapa lama kemudian, muncullah empat wanita berpakaian putih sambil memainkan alat-alat musik itu. Kemudian datang juga wanita berbaju kuning, berusia empat puluhan dan berparas cantik sekali. Namun wajahnya tampak putih sekali seperti tidak pernah terkena sinar matahari. Dengan langkah lemah gemulai wanita itu menghampiri Tio Hon Leong yang masih merintih-rintih kesakitan. Tangannya bergerak laksana kilat ketubuh anak kecil itu, ternyata ia membebaskan totokannya. Ah ah ah, Tio Hon Leong langsung menarik nafas lega, dadanya sudah tidak sakit, dan tubuhnya pun sudah bisa bergerak cepat-cepat ia memberi hormat. Terima kasih atas pertolongan BBM GMM wanita itu manggut-manggut. Engkau agak nakal, tapi berhati baik dan berbudiluhur. Bahkan, amat keras hati pula, maaf, ucap Tio Hon Leong menatap wanita itu. Bolehkan aku tahu siapa bibi yang cantik jelita Tio Hon Leong, wanita itu menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Engkau pun agak genit, bagaimana kalau sudahi dewasa kelakha Tio Hon Leong terperanjat. Bibit tahu namaku, aku juga tahu nama ayah dan ibumu ujar wanita itu. Ayahmu bernama Tio Buki, ibumu bernama Tio Beng, eh makin membelalak matah Tio Hon Leong. Bibi kenal kedua orang tuaku, kenal wanita itu manggut-manggut seraya berkata, Engkau harus ingat baik-baik syair yang akan ku bacakan. Ayahmu pasti ingat padaku apabila mendengar syairku ini, Oh Tio Hon Leong langsung pasang kuping di belakang chiong lemsan, terdapat kuburan mayat hidup, burung raja wali dan pasangan pendekar, tidak muncul lagi di dunia. Kang Ou wanita itu membacakan syair tersebut dan berpesan, Bertemu ayahmu, bacakanlah syair ini dia, pasti ingat siapa aku, ya. Bibi Tio Hon Leong mengangguk Han Leong, wanita itu menatapnya tajam, engkau tidak boleh terlampau nakal, juga tidak boleh genik itu akan mencelakai dirimu ya. Bibi Tio Hon Leong mengangguk lagi, aku pasti menuruti nasihat bibi, bagus wanita itu manggut-manggut. Dan juga engkau tidak boleh ingkar janji apa yang pernah engkau janjikan, engkau harus melaksanakannya kelak, misalnya terhadap Tan Giok Chu, gadis itu masih kecil, tapi dalam hatinya hanya terdapat engkau seorang diri bibi, mulut Tio Hon Leong ternganga lebar, kok bibi tahu itu engkau cuma nakal dan suka menggoda, tapi tidak kurang ajar. Kalau engkau kurang ajar, tentu sudah ku hajar, ujar wanita itu tanpa menjawab pertanyaan Tio Hon Leong. Engkau harus ingat, jangan mengingkari janjimu terhadap gadis kecil itu ya, Tio Hon Leong manggut-manggut. Oh ya, bolehkah aku tahu nama bibi aku si yo, engkau panggil aku bibi yo saja, sahut wanita itu dan menambahkan, belum waktunya engkau berkelana dalam merimba persilatan, maka engkau harus segera pulang ke tempat tinggalmu di pulau itu, bibi kok tahu tempat tinggal ku Tio Hon Leong terheran-heran. Bahkan aku pun tahu ayahmu terluka oleh pukulan para dalai lama itu, ujar wanita itu sambil tersenyum. Maka engkau harus cepat-cepat pulang, setelah kepandayanmu tinggi, barulah engkau berkecimpung dalam merimba persilatan, membelah kebenaran dan membasmi kejahatan, bibi, wajah Tio Hon Leong agak cemas. Bagaimana keadaan ayahku tidak apa-apa. Engkau tidak usah cemas, yang penting engkau harus pulang untuk memperdalam kepandayanmu. Kelak engkau dan Giyokcu harus bersatu padu membasmi kejahatan, maksud bibi, Tio Hon Leong girang bukan main. Ingin menerima Giyokcu menjadi murid betul, wanita itu manggut-manggut sambil tersenyum. Kelak gak akan menjadi gadis yang cantik sekali, kalian berdua memang cocok dan serasi, bibi, Tio Hon Leong teringat sesuatu. Aku memang rindu sekali kepada kedua orang tuaku, tapi aku tidak tahu harus bagaimana pulang ke pulau itu. Lagi pula aku tidak punya uang untuk menyewa perahu, engkau menuju pesisir utara, sampai di sana carilah seorang lelaki bernama Kuakyat Lam. Beritahukan ya kepadanya siapa ayahmu, dia pasti mengantarmu pulang ke pulau itu. Terima kasih atas petunjuk bibi, terima kasih, uangmu tidak cukup untuk dia ya ke pesisir utara, maka aku akan memberimu uang, wanita itu menyerahkan sebuah bungkusan kecil kepada Tio Hon Leong. Terima kasih, bibi, ucap Tio Hon Leong sambil menerima bungkusan kecil itu. Oh ya, bibi, kenapa si Mo begitu kejam itu memang sifatnya, engkau harus membasminya kelak sahut wanita itu, kemudian menghela nafas panjang. Aku telah bersumpah tidak akan membunuh, maka aku tidak membunuh si Mo kepandayan si Mo sangat tinggi sekali, dan dia pun sering menggunakan racun. Hati-hatilah kalau kelak engkau berhadapan dengannya ya, Tio Hon Leong mengangguk aaaah, mendadak wanita itu menghela nafas panjang. Tak disangka kini begitu banyak jago berhati kejam bermunculan dalam rimba perselatan kelak engkau dan Giyok Chu harus membasmi para jago berhati jahat itu ya, Tio Hon Leong mengangguk lagi. Baiklah, kita berpisah di sini dan engkau harus langsung menuju pesisi rutara agar lebih cepat sampai di sana, lebih baik engkau membeli seekor kuda, ujar wanita itu lalu melesat pergi. Keempat pengiringnya juga melesat pergi sambil memainkan alat musik masing-masing. Tio Hon Leong berdiri termangu-mangu, setelah itu barulah ia meninggalkan tempat itu, langsung menuju arah utara. Tan Giyok Chu, gadis kecil itu duduk melamun di pekarangan. Tan Ek Seng dan Lim Soat Hang mendekatinya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Nak, tanya Lim Soat Hang lembut. Kenapa engkau duduk melamun di sini ibu? Giyok Chu sedang memikirkan kakak tampan entah berada di mana dia dan bagaimana dia pasti sudah sampai di Gunung Butong, sahut Lim Soat Hang. Dan dia pun pasti baik-baik saja, ibu, tanya Tan Giyok Chu mendadak bolahkah aku menyusulnya ke Gunung Butong. Lim Soat Hang tersenyum sambil menggelengkan kepala. Tidak boleh, sebab engkau masih kecil, jawabnya. Bagaimana kalau ayah mengantarku ke Gunung Butong gadis itu memandang Tan Ek Seng dengan penuh harap? Nak Tan Ek Seng menggelengkan kepala ayah tidak sempat, lagi pula belum tentu dia berada di Gunung Butong. Lebih baik engkau tunggu dia di rumah saja, ayah, tanya Tan Giyok Chu dengan macu basah. Dia pasti kemari menjumpaiku. Dia sudah berjanji, tentunya akan kemari menengokmu, sahut Lim Soat Hang sungguh-sungguh ibu kalau dia tidak kemari, aku air macu gadis kecil itu meleleh. Aku tiada geirah hidup, Tan Ek Seng dan Lim Soat Hang terkejut, kemudian mereka berdua saling memandang. Di saat itulah mendadak terdengar suara kecapi dan suling, yang makin lama makin jelas. Heran Gumam Tan Ek Seng. Kok ada suara musik pada saat bersamaan, melayang turun empat wanita berpakaian putih tak lama kemudian melayang turun lagi seorang wanita berpakaian kuning, dan suara musik tadi berhenti maaf ucap wanita berpakaian kuning. Kedatangan kami telah mengganggu kalian sekeluarga, tidak apa-apa sahut Lim Soat Hang dengan ramah. Bolehkah kami tahu siapa nona aku si yo, jawab wanita itu. Nona yo, ada keperluan apa nona berkunjung kemaritanya Tan Ek Seng Sopan, atau sedang berhadapan dengan wanita yang berkepandaian tinggi. Aku tertarik akan putri kalian, maka aku kemari, sahut wanita itu sambil memandang Tan Giyok Chu. Maksud nona Lim Soat Hang tidak mengerti aku berniat menerimanya menjadi murid wanita itu memberitahukan. Tentunya kalian berdua tidak berkeberatan kan Tan Ek Seng dan Lim Soat Hang saling memandang, kemudian Tan Ek Seng bertanya, nona bersedia mengajar Giyok Chu di sini kalau sudah menjadi muridku, tentunya harus ikut ke tempat tinggalku, sahut wanita itu. Di mana tempat tinggal nona tanya Lim Soat Hang? Di belakang Ciyong Lensan sahut wanita itu. Haah Lim Soat Hang terbelalak, begitu jauh, bagaimana mungkin Giyok Chu mau ikut nona ke sana? Aku tidak akan memaksa apabila dia tidak mau berarti tiada jodoh dengan aku, ujar wanita itu sambil tersenyum. Namun, aku yakin dia mau ikut aku ke gunung Ciyong Lensan. Yang penting kalian berdua tidak berkeberatan. Kalau kalian berkeberatan, itu akan menyianyikan kesempatan ini. Tapi, Lim Soat Hang tampak ragu. Begini saja nona ujar Tan Ek Seng. Bila Giyok Chu bersedia ikut nona ke gunung Ciyong Lensan, kami pun tidak berkeberatan, bagus wanita itu manggut-manggut, kemudian bertanya kepada Tan Giyok Chu. Engkau mau belajar ilmu silat tingkat tinggi mau. Tapi, Bibi siapa garis kecil itu menatapnya? Namaku Yosian Sian. Engkau panggil aku Bibi Sian Sian saja, sahut wanita bernama Yosian Sian itu. Bibi Sian Sian, aku, aku tidak mau ikut ke gunung Ciyong Lensan, aku mau belajar di rumah saja, ujar Tan Giyok Chu. Giyok Chu Yosian Sian tersenyum. Kalau engkau belajar di rumah, pasti tidak akan maju. Maka alangkah baiknya engkau ikut ke tempat tinggalku, lima tahun kemudian, engkau boleh pulang, lima tahun Tan Giyok Chu terbelalak. Tidak mau ah kenapa tidak mau tanya Yosian Sian lembut. Karena, Tan Giyok Chu menundukkan kepala. Giyok Chu Yosian Sian tersenyum. Aku tahu, engkau sedang menunggu kakak tampan bernama Tiyohan Liongkan, kok Bibi tahu Tan Giyok Chu menatapnya heran. Bibi adalah familinya. Kami bukan famili, tapi aku kenal ayahnya, Sahut Yosian Sian. Kini kakak tampanmu itu sedang menuju pesisir utara, dia akan berlayar pulang ke rumahnya. Dia akan belajar ilmu silat tingkat tinggi dari ayahnya, maka engkau pun harus belajar ilmu silat tingkat tinggi dariku. Kalau tidak, bagaimana mungkin engkau menjadi pasangannya? Kelak Bibi, Tan Giyok Chu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Aku mau ikut Bibi ke gunung Ciong Lensan. Bagus, bagus Yosian Sian tersenyum. Engkau memang berjodoh menjadi muridku, pasti kuwariskan semua ilmu silatku. Terima kasih, Bibi, Ucap Tan Giyok Chu apakah mulai sekarang aku harus memanggil Bibi Guru Giyok Chu Yosian Sian membelainya terserah engkau. Engkau boleh memanggilku guru, juga boleh memanggilku bibinya. Bibi Tan Giyok Chu mengangguk kapan kita berangkat ke gunung Ciong Lensan tanyanya. Saat ini juga Sahut Yosian Sian. Maaf ucap Lim Soad Hong. Bagaimana kalau berangkat esok saja berangkat sekarang atau esok sama saja, Sahut Yosian Sian sambil tersenyum. Lima tahun kemudian, Giyok Chu pasti pulang. Itu, Lim Soad Hong tampak berat sekali berpisah dengan putri tercintanya. Ibu jangan bersedih hujar Tan Giyok Chu. Lima tahun kemudian aku pasti pulang dengan membawa kepandayan yang luar biasa. Nak, Lim Soad Hong memeluknya erat-erat. Nona, bolehkah aku bertanya sesuatu tanyatan ekseng? Tentu boleh, Yosian Sian mengangguk. Silakan sebetulnya siapa orang tua Tio Han Leong ternyata ini yang ditanyakan Tan Ekseng. Engkau tidak kenal dia, tapi pasti pernah mendengar nama besarnya Sahut Yosian Sian. Dialah yang paling berjasa meruntuhkan dinasti Goan, dia, Tan Ekseng terbelalak. Tio Buki betul, Yosian Sian mengangguk. Bagaimana kepandayannya? Tentunya kalian tahu oleh karena itu, sungguh beruntung Giyok Chu karena aku bersedia menerimanya menjadi murid Gooh Tan Ekseng Manggut-Manggut. Terima kasih Nona, maaf ucap Lim Soad Hong. Bolehkah kami tahu, sebetulnya siapa Nona di belakang Ciong Lensan? Terdapat kuburan mayat hidup, burung Raja Wali dan pasangan pendekar, tidak muncul lagi di dunia Kang O. Yosian Sian membaca syair tersebut, kemudian mendadak menyambar Tan Giyok Chu dan melesat pergi, diikuti keempat pengiringnya. Giyok Chu. Giyok Chu, teriak Lim Soad Hong memanggil putrinya namun, cuma terdengar suara kecapi dan suling. A-a-a-ahi serutan Ekseng mendada aku sudah tahu siapa Nona Hiu itu, aku sudah tahu suamiku, Lim Soad Hong terisak isaki Giyok Chu telah dibawa pergi, tidak apa-apa, tidak apa-apa, sahutan Ekseng dengan wajah berseri. Sungguh beruntung putri kita, sungguh beruntung sekali suamiku, Lim Soad Hong menatapnya dengan kening berkerut-kerut. Kenapa engkau tidak sedih? Giyok Chu, istriku, engkau pun harus bergembira, sahutan Ekseng. Tahukah hengkah siapa Nona Hiu itu, Lim Soad Hong menggelengkan kepala istriku, tan Ekseng memberitahukan. Nona Hiu adalah turunan Sintiau, Tai Hiapio, Kedansiau, Liyong Li, apa Lim Soad Hong tertegun. Benarkah itu, aku yakin benar, sahutan Ekseng. Syair itu menyatakan bahwa dia adalah keturunan pasangan pendekar. Kita, kita juga beruntung, sebab Tio Han Leong adalah anak Tio Buki, yang amat terkenal itu. Hahaha, belasan hari kemudian, Yusian Sian, Tan Giyo Echu dan keempat pengiringnya telah tiba di hadapan sebuah kuburan tua yang amat besar. Kuburan tua itu terletak di belakang gunung Ciong Lensan. Begitu melihat kuburan tua tersebut, pucatlah wajah Tan Giyo Echu. Bibi, kuburan tua itu sungguh menyeramkan ujar gadis kecil itu ketakutan. Giyo Echu Yusian Sian menggeleng-gelengkan kepala engkau begitu penakut, bagaimana mungkin menjadi pendekar wanita kelak? Han Leong lebih besar setahun darimu, tapi dia begitu berani, aku, aku tidak takut, Tan Giyo Echu mengusungkan gadanya. Kalaupun ada setan keluar dari kuburan tua itu, aku, aku pasti mengusirnya, bagus, bagus, Oh Sian Sian tersenyum. Tapi di dalam kuburan tua itu tidak ada setan. Ayuhi kita ke dalam ha-aha tubuh Tan Giyo Echu langsung menggigil. Kita, kita akan masuk ke kuburan tua itu ya. Engkau takut aku, aku tidak takut Tan Giyo Echu mengusungkan dadanya lagi. Seraya bertanya, kita ke dalam untuk mengusir setan bukan? Yusian Sian tersenyum. Melainkan akan tinggal di dalam kuburan tua itu itu, itu bagaimana mungkin Giyo Echu Yusian Sian memberitahukan. Kuburan tua itu adalah tempat tinggalku. Engkau adalah muridku, maka harus tinggal di dalam kuburan tua itu juga, Oh Tan Giyo Echu manggut-manggut. Engkau takut Yusian Sian menatapnya. Bibi tidak takut, maka aku pun tidak takut, sahut Tan Giyo Echu sambil tertawa kecil. Bagus, bagus, Oh Sian Sian membelainya, kemudian tangannya menekan sebuah tombol rahasia, setelah itu ia mendekati sebuah batu, lalu memutar batu itu ke kiri dan ke kanan beberapa kali. Terdengarlah suara gemuruh ternyata mendadak tempat yang mereka injak itu bergeser menimbulkan suara itu, kemudian terlihatlah sebuah lubang di situ. Giyo Echu, mari kita masuk Tan Giyo Echu mengangguk, lalu mengikuti Oh Sian Sian memasuki lubang itu melalui undakan tangga. Keempat pengiring itu pun mengikutinya. Mendadak terdengar suara gemuruh, ternyata lubang yang di atas tadi telah tertutup kembali. Namun sungguh mengherankan, di dalam ruangan itu tetap terang-benerang. Ternyata dinding ruangan itu dibuat dari batu yang memancarkan cahaya. Yosian Sian menekan sebuah tombol rahasia, tiba-tiba dinding itu bergeraki dan muncul sebuah pintu rahasia. Yosian Sian mengajak Tan Giyo Echu masuk ke dalam. Begitu memasuki pintu itu, terbelalaklah Tan Giyo Echu karena dirinya berada di sebuah ruangan yang amat indah dan besar, bahkan juga terang-benerang. Giyo Echu, mulai sekarang engkau resmi menjadi muridku, ujar Yosian Sian sambil menatapnya tajam. Guru panggil Tan Giyo Echu sekaligus bersujud di hadapannya. Terimalah hormat dari murid banguniah muridku Yosian Sian tersenyum lembut dan memberitahukan. Mereka berempat adalah pelayanku bernama Siaw Cui, Siaw Laen, Siaw Ling dan Siaw Cing. Engkau boleh panggil nama mereka, ya. Tan Giyo Echu mengangguk Nona Giyo Echu ucap mereka berempat serentak sambil memberi hormat. Terimalah hormat kami sama-sama, sahutan Giyo Echu dan segera balas memberi hormat kepada mereka itu. Giyo Echu, ujar Yosian Sian. Mulai besok guru akan mengajarmu Giyo Lisin Kang, tenaga sakti gadis murni, dan engkau harus rajin-rajin belajar. Ya, guru Tan Giyo Echu mengangguk. Giyo Echu Yosian Sian menatapnya sambil tersenyum, engkau masih ingat kepada kakak tampan itu ingat. Wajahnya selalu muncul di depan mat murid, Tan Giyo Echu memberitahukan sambil menundukan kepala engkau menyukainya ya, berapa usiamu sekarang? Sepuluh tahun, guru, baru berusia sepuluh tahun, namun cintamu sudah mulai bersemi sungguh luar biasa. Yosian Sian menggeleng-gelengkan kepala, kemudian berpesan, mulai besok di saat engkau berlatih Giyo Lisin Kang, tidak boleh membayangkan wajah Hon Leong. Ya, guru, Tan Giyo Echu mengangguk guru, kakak tampan tidak akan melupakan murid, kan tanyanya mendadak. Kalau dia berani melupakanmu, guru pasti mencabut nyawanya sahutio Sian Sian sungguh-sungguh guru, bukan main terkejutnya gadis kecil itu guru tidak boleh begitu kalau guru mencabut nyawanya, bagaimana deriku Giyo Ciu Yosian Sian membelainya. Kalau dia tidak setia kepadamu, engkau harus membunuhnya. Tapi itu adalah urusan kelak, jangan dibicarakan sekarang ya, guru, Tan Giyo Ciu mengangguk, keesokan harinya, mulailah Yosian Sian mengajar Tan Giyo Ciu Giyokli Sien Kang. Bab 10 kembali ke pulau Hang Hwang Tu. Setelah menempuh perjalanan hampir 10 hari barulah Tio Han Leong tiba di pesisir utara. Banyak sekali perahu nelayan di sana. Tio Han Leong menuntun kudanya menghampiri seorang nelayan tua. Paman tua, tanya anak kecil itu. Di mana paman kuakiat lem kuakiat lem nelayan tua itu tampak terkejut. Anak kecil, mau apa engkau mencarinya mau minta tolong kepadanya mengantarku ke sebuah pulau, sahut Tio Han Leong. Anak kecil, nelayan tua itu menggeleng-gelengkan kepala percuma engkau mencarinya, kenapa dia tidak akan mengantarmu ke pulau itu, sebaliknya malah akan memukulmu, oh Tio Han Leong tertegun. Paman tua, katakan dia berada di mana anak kecil, nelayan tua itu menghela nafas panjang. Kenapa engkau berkeras ingin menemuinya paman tua, baiklah nelayan tua itu menunjuk ke arah kiri itu adalah kapalnya. Dia pasti berada di dalam kapalnya itu. Terima kasih, paman tua, ucap Tio Han Leong, lalu segera menuntun kudanya ke sana sampai di tempat itu. Ia berteriak-teriak paman kuakiat lem, aku Han Leong ingin bertemu paman kuakiat lem, Tio Han Leong terus berteriak-teriak memanggil orang tersebut berselang sesaat tampak sosok bayangan melesat keluar dari kapal itu, mengarah Tio Han Leong, lalu berdiri di hadapannya. Paman kuak, betapa girangnya Tio Han Leong. Bocah bentak orang itu dengan wajah gusar, usianya empat puluhan bermuka hitam. Kenapa engkau berteriak-teriak memanggil namaku? Mau cari mampu siap paman kuak Tio Han Leong seara memberi hormat. Tolong antar aku ke pulau Hang Hwang tu di Pak Hai, apa kuakiat lem melotot. Engkau berani menyuruhku mengantarmu ke pulau yang di Pak Hai? Hektometar putra kaisar pun tidak akan kuantar ke sana, apalagi engkau paman kuak, ayahku bernama Tio Buki, Tio Han Leong memberitahukan. Apair muka kuakiat lem langsung berubah bocah, sungguh berani engkau mengaku sebagai anak Tio Kaucu, ayahku bukan Tio Kaucu, melainkan Tio Buki ibuku bernama Tio Beng, engkau sendiri bernama apa Tio Han Leong bocah, betulkah engkau anak Tio Kaucu paman kuak, aku anak Tio Buki, bukan anak Tio Kaucu, sahut Tio Han Leong dan bertanya, kenapa paman memanggil ayahku Tio Kaucu? Kaucu apa ayahku bocah kuakiat lem menatapnya tajam. Engkau punya bukti bahwa engkau adalah anak Tio Buki, bukti Tio Han Leong mengerutkan kening sambil berpikir. Oh ya ayahku pernah mengajarku Tio Kekun, bagaimana kalau aku memperlihatkan Tio Kekun itu baik kuakiat lem mengangguk. Tio Han Leong segera mempertunjukkan ilmu silat tersebut, dan kuakiat lem menyaksikannya dengan mulut ternganga karena kagumnya. Bagaimana paman kuak tanya Tio Han Leong selesai mempertunjukkan ilmu silat itu. Sudah percayakah kalau aku anak Tio Buki Han Leong sahut kuakiat lem sambil memberi hormat terimalah hormatku tidak disangka aku akan bertemu anak Tio Buki. Hahaha, kuakiat lem memberi hormat kepada Tio Han Leong, anak Tio Buki paman kuak, Tio Han Leong cepat-cepat balas memberi hormat Han Leong, tanya kuakiat lem penuh perhatian. Bagaimana keadaan ayah dan ibumu? Ayah dan ibu, Tio Han Leong menutur tentang kejadian itu, kemudian menutur juga mengenai dirinya yang meloloskan diri dari tangan para dalai lama. Sungguh jahat Tio Goan Chiang ujar kuakiat lem sambil mengepal tinju dan menambahkan, aku akan membunuhnya kelak Tio Goan Chiang. Bukankah beliau kaisar Tio Han Leong tercengang? Kenapa paman kuak ingin membunuh kaisar seharusnya ayahmu yang menjadi kaisar, tapi dengan kel yang licik dia menggeser ayahmu, akhirnya dia yang menjadi kaisar paman kuak, Tio Han Leong terheran-heran. Aku, aku sama sekali tidak mengerti, ayahmu tidak pernah menceritakan tentang dirinya kuakiat lem menatapnya. Tidak pernah kuakiat lem manggut-manggut. Engkau masih kecil, tentunya ayahmu tidak menceritakan tentang kejadian itu. Paman kuak tolong antar aku pulang ke pulau Hanghuangcu, pulau Hanghuangcu. Di pahit tidak ada pulau Hanghuangcu, ujar kuakiat lem. Pulau itu adalah tempat tinggal kami Tio Han Leong memberitahukan. Oh kuakiat lem manggut-manggut, kemudian menepuk bahu Tio Han Leong seraya berkata, kebetulan aku memiliki kapal yang cukup besar. Kalau tidak, pasti tidak bisa mengantarmu ke pulau itu. Terima kasih, paman ucap Tio Han Leong. Oh ya, kudaku berikan saja kepada nelayan tua itu sahut kuakiat lem. Suruh dia jual kudamu, uang itu kasihkan dia saja ya. Tio Han Leong segera menuntun kudanya ke tempat nelayan tua. Paman tua, aku sudah bertebu paman kuak, Oh nelayan tua itu memandang ke arah kuakiat lem. Dia, dia tidak memukulmu tidak. Tio Han Leong tersenyum, sebaliknya malah bersedia mengantarku ke pulau yang dipakai itu. Oh syukurlah ucap nelayan tua itu. Paman tua Tio Han Leong memberitahukan. Aku sudah mau berlayar, kuda ini ku berikan kepada paman tua saja, apa nelayan tua itu terbelalak, kuda ini engkau berikan kepada ku ya. Tio Han Leong tersenyum, lalu menyerahkan tali les kuda ilu kepada nelayan tua itu. Anak kecil tanggil nelayan tua itu. Namun Tio Han Leong sudah berjalan pergi, kemudian bersama kuakiat lem memasuki sebuah kapal. Ketika Seng Surya mulai condong ke barat, pemandangan di pantai pulau Hang Hwang itu sungguh indah menakjubkan. Tio Buki dan Tio Beng duduk di dekat pantai sambil menikmati keindahan panorama. Berselang beberapa saat, mendadak Tio Beng menghela nafas panjang. Sudah empat tahun, Gumam Tio Beng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kita sama sekali tidak tahu Hon Leong masih hidup atau sudah mati, Beng Moai, sahut Tio Buki sambil memandang jauh ke depan. Aku yakin anak kita baik-baik saja, tapi sudah empat tahun, yaah Tio Buki menghela nafas panjang. Keadaanku belum pulih aku menyuruhmu ke Tionggoan mencari Hon Leong, namun engkau bilang harus pergi bersamaku, Buki Koko Tio Beng memandangnya. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu dalam keadaan belum pulih? Beng Moai Tio Buki menggeleng-gelengkan kepala. Tak disangka nasib kita jadi begini Buki Koko, aku sama sekali tidak menyesal bersamamu. Hanya saja, kita kehilangan Hon Leong, Tio Beng mulai terisak-isak Beng Moai, percayalah hujar Tio Buki yakin kita tidak akan kehilangan Hon Leong, tapi, Tio Beng memandang jauh ke depan. Mendadak ia terbelalak. Ada sebuah kapal datang. Oh Tio Buki langsung memandang jauh ke depan, Leong menarik nafas lega seraya berkata, itu bukan kapal perang, melainkan kapal biasa, mungkin kapal dagang, tapi, Tio Beng mengerutkan kening. Kenapa kapal itu kemaria? Tio Buki manggut-manggut. Memang mengherankan. Apakah mungkin kapal itu kehabisan bahan bakar? Maka terpaksa berlabuh di sini Buki Koko, ujar Tio Beng berpesan. Kita harus berhati-hati. Kalau yang datang itu adalah utusan Cugo Anciang, MGM MM Tio Buki menganggut. Kalau begitu, mari kita bersembunyi sambil mengintip kapal itu baik, sahut Tio Beng. Mereka berdua segera bersembunyi di balik sebuah batu besar, lalu mengintip ke arah kapal yang sudah berlabuh itu seorang lelaki dan seorang anak kecil meloncat turun dari kapal itu siapa mereka? Ternyata Kuak Yatlem dan Tio Hanliong. Karena berada di tempat yang agak jauh, maka Tio Buki dan Tio Beng tidak dapat melihat jelas anak kecil itu. Lagi pula kini Tio Hanliong bertambah agak besar, sehingga Tio Buki dan Tio Beng tidak mengenali bentuk tubuhnya dari jauh. Heran gumam Tio Beng. Siapa mereka? Kelihatannya anak kecil itu mengenali tempat ini, Beng Moai seru Tio Buki mendadak. Jangan-jangan anak kecil itu Hanliong. Oh Tio Beng tampak tegang. Mari kita sapa mereka mudah-mudahan anak kecil itu Hanliong. Mereka berdua segera meloncat keluar dari balik batu, kemudian cepat-cepat menghampiri anak kecil itu. Terdengarlah suara seruan yang sangat mengembirakan. Ayah ibu, itu adalah suara seruan Tio Hanliong. Hanliong Hanliong, sahut Tio Beng dengan air mata berlinang-linang saking gembira. Anakku, ibu Tio Hanliong mendekap di dada Tio Beng. Sak tangis pun meledak di saat itu. Nak, Tio Beng membelainya sementara kuakyat lem terus memperhatikan Tio Buki, lama sekali barulah ia memberi hormat. Tio Kau Chu, terimalah hormatku maaf Tio Buki menatapnya. Siapa anda Tio Kau Chu? Aku adalah kuakyat lem, mantan anak buah kaucu, kuakyat lem. Tio Buki terus berpikir, kemudian terlawal gembira. Aku ingat sekarang. Bukankah aku pernah, tidak salah kaucu memang pernah menyelamatkan nyawaku, setelah itu aku masuk menjadi anggota Beng Kau, ujar kuakyat lem. Saudara kuat Tio Buki memegang bahunya. Terima kasih atas kebaikanmu mengantar anakku pulang. Jangan berkata begitu kaucu kuakyat lem tersenyum. Aku gembira sekali bisa berjumpa dengan kaucu, saudara kuat Tio Buki tersenyum getir. Beng kau sudah bubar, maka engkau jangan memanggilku kaucu lagi kaucu kuakyat lem menggeleng-gelengkan kepala. Ayah Tio Hanliong mendekatinya. Ayah, nak, Tio Buki membelainya dengan penuh kasih sayang. Engkau bertambah besar, ayah, ayah girang sekali, Buki Koko dan saudara kuahujar Tio Deng. Mari kita bercakap-cakap di rumah saja terima kasih. Nyonya, ucap kuakyat lem. Mereka berempat berjalan menuju gubuk tempat tinggal Tio Buki dan Tio Deng. Berselang beberapa saat kemudian, sampailah mereka digubuk itu. Mereka berempat duduk berhadapan di dalam gubuk ilu. Tio Hanliong terus memandang wajah kedua orang tuanya. Nak, ujar Tio Buki sambil menghela nafas panjang. Wajah kami telah rusak terbakar oleh liat kwe tan yang beracun, tidak bisa diobati lagi tanya Tio Hanliong. Bisa. Tapi, Tio Buki menggeleng-gelengkan kepala. Sulit sekali mencari obatnya, obat apa soat lian, teratai salju, Tio Buki memberitahukan. Hanya tumbuh di gunung soat set yang amat dingin, dan setiap 500 tahun berbunga sekali, Oh, Tio Hanliong manggut-manggut dan berjanji dalam hati, kelap ia pasti ke gunung soat san mencari soat lian. Nak, Tio Beng tersenyum. Tuturkan ia pengalamanmu selama 4 tahun ini, Kira bagaimana engkau meloloskan diri dari para dalai lama dan tinggal di mana ya Tio Hanliong mengangguk, lalu menutur tentang ia meloloskan diri dari para dalai lama, kemudian bekerja di rumah Tan Ekseng dan di rumah Lichong Teng. Nak, Tio Beng manggut-manggut bangga. Tak disangka engkau begitu tabayi bahkan mampu pula hidup mandiri, padahal engkau baru berusia 7 tahun, betul-betul luar biasa ujar kuakyat lem. Aku kagum dan salut kepadanya, sungguh Nak, Tio Buki tersenyum. Itu merupakan pengalaman yang amat berharga bagimu, jadi engkau tahu dalam rimba perselatan terdapat orang baik dan orang jahat, oh ya mendadak Tio Beng tertawa gelinak, engkau sungguh-sungguh menyukai gadis kecil bernama Tan Giyokcu itu ya Tio Hanliong mengangguk dia adalah gadis kecil yang baik hati, lagi pula sangat memperhatikanku, oh ya Tio Buki tertawa. Kalian berdua masih begitu kecil, tapi sudah saling menyukai. Bukan main itu ayah, wajah Tio Hanliong langsung memerahinak, pesan Tio Buki. Kalau gadis kecil itu begitu baik dan menaruh perhatian kepadamu, engkau pun tidak boleh mengecewakannya, ya. Ayah Tio Hanliong mengangguki kemudian tertawa. Aku ingat pada siang Tiam Chan, kenapa tanya Tio Beng? Dia pernah kukerjai, tutur Tio Hanliong tentang kejadian itu dan menambahkan. Untung aku usil. Kalau tidak, kakak Hi yang pasti sudah celaka di tangan siang Tiam Chan itu-itu bukan usil, Tio Beng tersenyum. Melainkan perbuatan seorang pendekar, betul, Tio Buki manggut-manggut. Nak, kelak engkau harus menjadi seorang pendekar yang gagai berhati bajik dan berbudi luhur. Ya, ayah Tio Hanliong mengangguki Ohya, aku bertemu Simo, iblis dari barat. Sungguh jahat Simo itu, dia menyiksaku karena aku tidak mau menjadi muridnya. Simo Tio Buki tertegun. Kemudian memandang Kua Kiat Lam Seraya bertanya, Engkau tahu tentang Simo itu, aku pernah dengar tentang Simo dan lainnya. Jawab Kua Kiat Lam memberitahukan. Belum lama ini dalam rimba perselatan telah muncul empat jago dan seorang pembunuh misterius. Keempat jago itu adalah Tongko Ai Oaye Subin, Simo Buyung Hok, Lam Hieto Antian Yee dan Pak Hang Ling Bun Kim. Simo Buyung Hok adalah ketua golongan hitam, Sedangkan Tongko Ai Oaye Subin adalah ketua golongan susat, Oh Tio Buki terbelalak seratus tahun lalu juga terdapat empat jago dalam dunia perselatan. Mereka adalah Tong Sla Oaye Yoksu, Sitok Oyang Hong, Lam Titoan Hongya dan Pak Kayang Citkong. Tongko Ai Oaye Subin, apakah dia punya hubungan dengan Tong Sya Oaye Yoksu? Lam Hieto Antian Yee, Mungkinkah dia berasal dari Tai Li Buki kokotanya Tio Bing? Engkau kok tahu tentang itu? Aku mendengar dari Tai Suhu, Tio Buki memberitahukan, Lalu bertanya lagi kepada Kuak Yat Lam. Tentang si pembunuh misterius itu dia telah membantai Hwa Shio Hwa Shio Xiao Lim Sia Tingkatan Goan, Jawab Kuak Yat Lam. Haa haa bukan main terkejutnya Tio Buki dan Tio Bing? Siapa pembunuh misterius itu tiada seorang kaum rimba perselatan mengetahuinya. Bahkan belum lama ini tersiar suatu berita yang amat mengejutkan, yakni pembunuh misterius itu berhasil melukai kengti senggeng, ujar kuakiat lem dan menambahkan Saksi metu adalah, Seng An Kiaw, apa Tio Buki terbelalak benarkah itu aku yakin benar sahut kuakiat lem kini dalam merimba persilatan telah timbul berbagai badai itu Tio Buki menggeleng gelengkan kepala sungguh di luar dugaan, pembunuh misterius itu dapat melukai kengti senggeng, membuktikan kepandainya sangat tinggi sekali Kepandain keempat jago itu pun sangat tinggi sekali Bahkan Tong Keai telah mengalahkan ketua Hwa San Pai dan Kun Lun Pai, oh Tio Buki mengerutkan kening, kemudian memandang Tio Han Leong seraya bertanya Lalu bagaimana setelah Simo menyiksamu mendadak terdengar suara kecapi dan suling? Begitu mendengar suara musik itu, Simo langsung kabur, jawab Tio Han Leong memberitahukan Setelah itu muncul empat wanita berpakaian putih dan seorang wanita berpakaian kuning Wanita berpakaian kuning itu sangat cantik sekali, wajahnya putih bagaikan salju, berusia empat puluhan Siapa wanita itu? Tanya Tio Buki Wanita itu kenal ayah jawab Tio Han Leong lalu membaca sebuah syair Di belakang Siong Lem San, terdapat kuburan mayat hidup, burung Raja Wali dan pasangan pendekar, tidak muncul lagi di dunia Kang O Wanita itu membaca syair ini, katanya ayah pasti ingat Betul, ayah sudah ingat siapa wanita itu, Tio Buki Manggut-Manggut Dia yang menyelamatkan Kepang dan pernah pula menyelamatkan Chia San Wanita itu Sio betul, wanita itu memang Sio ujar Tio Han Leong Dia juga yang memberi petunjuk ke pesisir mencari Paman Kua, O-oh Kua Kiat Lem Manggut-Manggut Pantas engkau tahu namaku, tapi sebetulnya siapa wanita Sio itu kemungkinan besar, jawab Tio Buki Dia adalah turunan Sintiaw Tai Hiya Yoko dan Siaw Leong Li Sebab, Siaw Leong Li berasal dari Partai Kouwok Pei Partai kuburan tua, yang terletak di belakang Chiong Lem San Ha-ha-ha, Kua Kiat Lem terbelalak Oh iya, kepandaian para dalai lama itu, memang tinggi sekali kepandaian mereka Karena mereka memiliki semacam ilmu istimewa Yakni mampu menggabungkan wakang mereka untuk memukul pihak lawan Aku terserang oleh pukulan itu, kemudian terbakar lagi oleh liat Kwe Tan yang mereka samlitkan itu Ujar Tio Buki menjelaskan Aku yakin tiada seorang jago pun di Tionggoan yang mampu menandingi mereka Begitu tinggi kepandaian para dalai lama itu gumam Kua Kiat Lem Ya Tio Buki mengangguk mereka berjumlah sembilan Bisa membentuk suatu formasi, itulah kehebatan mereka Aku tidak pernah mendengar tentang para dalai lama itu Mungkinkah mereka sudah pulang ke Tibetannya Kua Kiat Lem? Menurutku, sahut Tio Buki Cugoan Chiang sudah mengangkat mereka jadi pengawal pribadi si keparat Cugoan Chiang itu Memang tidak tahu diri caci Kua Kiat Lem Sudahlah Tio Buki tersenyum getir Itu sudah takdir yang penting Dia harus jadi kaisar yang baiki adil dan bijaksana Kua Kiat Lem menghela nafas panjang Aku sudah mengantar Han Leong kemari Sekarang aku harus kembali ke Tio Goan Saudara Kua, ujar Tio Bing Bagaimana jika engkau tinggal di pulau ini Sebab Kelak Han Leong masih membutuhkan bantuanmu Dia pasti akan ke Tio Goan Baik Kua Kiat Lem mengangguk Aku pun akan mengajar engkau ilmu silat tingkat tinggi Ujar Tio Buki sungguh-sungguh Oh Kua Kiat Lem langsung memberi hormat Terima kasih, Tio Kau Ju Terima kasih, Tio Buki tersenyum Kemudian berkata pada putranya Han Leong, mulai besok engkau harus giat berlatih Kiu Yang Sin Kang dan Tai Kekun Ayah juga akan mengajar engkau kian pun Tai Lo Ieya Ayah Tio Han Leong mengangguk Sementara di kuil Siaw Lim Siai justru terjadi sesuatu Malam hari ketika para huo Sio sedang liam keng Membaca doa, mendadak terdengar suara tawa yang memekakkan telinga Bersamaan itu, melayang turun sosok bayangan di depan kuil Siaw Lim Siai itu Yang ternyata si pembunuh misterius Kengti Sen Ceng Keng Bun Hang Tio seru si pembunuh misterius itu sambil mengerahkan luakangnya Sehingga suara seruannya bergema ke dalam kuil Tak lama kemudian, munculah dua huo Sio tua dan belasan huo Sio lain berusia lima puluhan Mereka adalah Siaw Lim Kepwe Elo Han, masing-masing membawa sebatang toya Kedua huo Sio tua itu adalah Keng Ti Sen Ceng dan Keng Bun Hang Tio, ketua Siaw Lim Omitohut ucap Kong Ti Sen Ceng Engkau sudah kemari Hahaha si pembunuh misterius Tertawa gelap malam ini Aku kemari untuk minta petunjuk pada Keng Bun Hang Tio Omitohut sahut Keng Bun Hang Tio Kenapa engkau membunuh para huo Sio di sini Karena aku sangat dendam pada Siaw Lim Pe Ujar si pembunuh misterius Oleh karena itu, malam ini aku akan mencabut nyawa kalian Omitohut ucap Kong Bun Hang Tio Lebih baik engkau bertobat daripada terus berbuat dosa Sudahlah Jangan cuma omong kosong Malam ini juga aku akan menantang tiga tetua Siaw Lim Omitohut Kong Bun Hang Tio Mengjeleng gelengkan kepala Kalau begitu, aku saksa harus menghadapimu Hahaha si pembunuh misterius Tertawa gelap memang harus kita bertanding Sepuluh jurus saja Kalau engkau sama sekali tidak terluka dalam sepuluh jurus Aku akan memberitahukan siapa deriku Dan akan segera angkat kaki dari sini Namun, apabila engkau kalah atau terluka Maka harus mengantarku menemui tiga tetua itu Baik Kong Bun Hang Tio manggut-manggut Suheng bisik Kong Tisen Cheng Lalu mengajak belasan Hua Shio itu menyikir Sementara si pembunuh misterius sudah mulai mengerahkan iwatangnya Begitu pula Kong Bun Hang Tio Mereka berdua saling menatap Mendadak si pembunuh misterius membentak sambil menyerang Jurus pertama si pembunuh misterius langsung menyerangnya Dengan ilmu Ching Wee Chi yang sepasang telapak tangannya Mengeluarkan cahaya kehijau-hijauan Mengarah pada Kong Bun Hang Tio Kong Bun Hang Tio tidak berkelit Melainkan berusaha menangkis serangan itu dengan ilmu Kim Kong Ho Mo Chi yang ilmunya itu memang telah mencapai tingkat kesempurnaan Setelah menangkis, Kong Bun Hang Tio balas menyerang Terjadilah pertarungan yang amat menegangkan Kong Bun Hang Tio berdiri diam sambil menggerakkan sepasang tangannya Sedangkan si pembunuh misterius berkelebat ke sana kemari menyerang padri tua Tak terasa sudah lewat delapan jurus Hanya tersisa dua jurus lagi si pembunuh misterius penasaran sekali Karena belum dapat merobohkan Kong Bun Hang Tio Tiba-tiba ia bersiul panjang Lalu menyerang Kong Bun Hang Tio dengan jurus Ching Hue E Bu Cheng Api hijau tiada perasaan Tabuhnya berputar-putar ke atas Kemudian menukik turun Sambil menggerakkan sepasang telapak tangannya Menyerang ubun-ubun Kong Bun Hang Tio Padri tua itu tetap berdiri di tempat Namun mendadak ia mengangkat sepasang telapak tangan ke atas Menangkis serangan itu Ternyata Kong Bun Hang Tio mengeluarkan jurus Kim Keng Toh Cheng Arhat mengangkat lonceng Prak terdengar hurat benturan dasyat Si pembunuh misterius terpental ke atas Sedangkan badan Kong Bun Hang Tio berubah agak pendeki Karena sepasang kakinya amblas ke dalam tanah Si pembunuh misterius yang terpental ke atas Mendadak saja cepat berjungkir balik Dan langsung menyerang Kong Bun Hang Tio Dengan jurus Cing Hwe E Sao Te Api hijau membakar bumi Kong Bun Hang Tio yang tidak bergerak Menyambut serangan itu dengan jurus Kim Kong Ho Mo Arhat menaklukan iblis Sepasang tangan padri tua ini Mengeluarkan cahaya kekuning-kuningan Menangkis sepasang telapak tangan Yang bersinar kehijau-hijauan itu Dar suara ledakan dasyat memekatkan telinga Ketika benturan terjadi Si pembunuh misterius itu terpental ke atas lagi Sedangkan sepasang kaki Kong Bun Hang Tio Semakin amblas ke dalam tanah Sudah sepuluh jurus mereka berdua bertanding Si pembunuh misterius berjungkir balik ke bawah Lalu mendekati Kong Bun Hang Tio Kong Bun Hang Tio tersenyum sambil meloncat ke atas Padri tua itu sama sekali tidak terluka Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio kita telah bertanding Sepuluh jurus Aku tidak terluka maupun roboh di tanganmu Hektometer dengu si pembunuh misterius dingin Engkau memang hebat Aku kagum padamu Sesuai dengan janji Maka engkau harus memberitahukan tentang dirimu Ujar Kong Bun Hang Tio sambil memandangnya Baik si pembunuh misterius mengangguk kalian dengar Aku bernama Seng Hawe Ihun Goan Pek Kolek Chiu Seng Kun adalah ayahku Omi Tohut Ternyata engkau anaknya Seng Hawe I Engkau harus tahu Aku memang sudah tahu potong Seng Hawe I Kalian semua membiarkan kiasan membutakan mata ayahku Tak lama kemudian ayahku binasa Karena itu, aku harus balas dendam kalian dengar baik-baik Lima tahun kemudian aku akan kemari lagi membuat perhitungan Seng Hawe I melesat pergi Sementara Keng Bun Hang Tio masih tetap berdiri di tempat Su Heng, Keng Ti Seng Cheng menghampirinya Waaah, mendagak Teng Bun Hang Tio muntah darah segar Su Heng bukan main terkejutnya Keng Ti Seng Cheng Engkau terluka Keng Bun Hang Tio mengangguk Sungguh hebat ilmu pukulan Seng Hwe I yang itu Aku harus terus bertahan agar tidak muntah darah di hadapannya Su Heng, Keng Ti Seng Cheng segera memapahnya ke dalam kuil Belasan Hwe Oshio itu pun ikut ke dalam Aaaah, F, Keng Bun Hang Tio duduk sambil menghela nafas panjang Untung Kim Keng Seng Cheng ku telah sempurna Kalau tidak mungkin aku sudah mati di tangan Seng Hwe I itu Telah salah paham terhadap kita Aku tahu, Seng Kun sangat licik Tentunya menceritakan yang bukan-bukan pada Seng Hwe I Su Tee Keng Bun Hang Tio mengjeleng-gelengkan kepala Aku justru tidak habis pikir Kapan Seng Kun beristri tentunya sebelum jadi murid Keng Kian Su Heng Sebab Seng Hwe I kelihatan sudah berusia 30-an Ujar Kong Ti Seng Cheng Tapi, dari mana dia memperoleh ilmu Cing Hwe E Chi yang itu Memang mengherankan Kong Bun Hang Tio menghela nafas panjang Lima tahun kemudian, kepandainya pasti bertambah tinggi Sedangkan kita bertambah tua Aku khawatir Siaw Lim Pei akan dihancurkannya Su Heng, menurut aku lebih baik kita mohon petunjuk pada ketiga paman guru Kong Bun Hang Tio menggelengkan kepala Itu tidak baik, kecuali terpaksa Kong Ti Seng Cheng manggut-manggut Baik, kalau begitu kita tunggu saja Tapi, Kong Bun Hang Tio menatapnya seraya berkata Kita pun harus terus berlatih mempersiapkan diri Untuk melawan Seng Hwe I lima tahun yang akan datang Ya, Su Heng Kong Ti Seng Cheng mengangguk Bab 11 berangkat ke Tionggoan Waktu terus berlalu Sementara itu Tio Han Leong terus berlatih Kiu Yang Seng Kang, Tai Kekun dan Kian Kun Tai Lo Is Tapi tiba-tiba ia berlatih Kiu Impe Kut Giau tak terasa Sudah berlalu lima tahun Kini Tio Han Leong sudah berusia 16 tahun, bertambah besar dan tampan Han Leong, Tio Buki mendekatinya Hari ini ayah akan mengajar Rengka semacam ilmu pedang Terima kasih Ayah ucap Tio Han Leong Tio Buki mulai mengajarnya ilmu pedang Tio Han Leong memang berotak cerdas Cuma beberapa hari ia sudah dapat menguasai ilmu pedang itu Malam ini, Tio Buki, Tio Beng, Kuakyat Lem dan Tio Han Leong duduk di dalam gubuki Saat itu wajah Tio Buki tampak agak serius Han Leong, ujar Tio Buki Kini kepandainmu sudah cukup tinggi Lagi pula usiamu sudah 16 tahun Ayah harus menceritakan tentang diri ayah dan ibu kepadamu sekarang Tio Han Leong mendengar dengan penuh perhatian Kelikat Tio Buki mulai menceritakan riwayat hidupnya Semakin mendengar Tio Han Leong semakin tertarik Setelah berhasil menguasai Kiyu Yang Sin Kang Ayah meninggalkan lembah itu Lalu menyatukan Mokau yang dalam pertikaian Sejak itu berdirilah Bengkau Ayah diangkat sebagai Kau Chu Oh oh Tio Han Leong manggut-manggut Pantas Paman Kua memanggil ayah Kau Chu Han Leong Tio Buki tersenyum Sesungguhnya ibumu adalah orang Mongol Oh Tio Han Leong terbelalak mendengar hal itu Benar Tio Beng tersenyum Ibu adalah putri Mongol Namun karena mencintai ayahmu Maka ibu ikut ayahmu Bengkau berhasil meruntuhkan dinas Cigoan Setelah itu secara licik sekali Cugoan Chiang mengangkat dirinya sebagai kaisar selaku Akiat Lam Padahal Cugoan Chiang adalah anak buah ayahmu Seharusnya ayahmu yang jadi kaisar Oh Tio Han Leong memandang ayahnya Han Leong Tio Buki menggelengkan kepala Ayah sama sekali tidak berniat jadi kaisar Ayah berjuang hanya demi membebaskan penderitaan rakyat Tapi selaku Akiat Lam lagi Cugoan Chiang itu memang jahat Dia mengutus pasukan pilihan untuk membunuh ayah dan ibumu Cugoan Chiang kok begitu jahat Tio Han Leong mengerutkan kening Han Leong Ujar ku Akiat Lam Engkau harus membunuh Cugoan Chiang Jangan potong Tio Buki Han Leong Kalau engkau membunuh Cugoan Chiang Pasti akan terjadi peperangan lagi Rakyatlah yang akan menderita Engkau tidak boleh membunuh Cugoan Chiang Tapi Cugoan Chiang begitu jahat dia jahat Karena khawatir ayah akan memerontak terhadapnya Sesungguhnya dia seorang kaisar yang baik Dan sangat memperhatikan nasib rakyat Tapi wajah ayah dan ibu ini Semua perbuatan para dalai lama Sahut Tio Buki Engkau tidak mampu melawan para dalai lama itu Maka jangan coba mencari mereka ya Ayah Tio Han Leong mengangguk Tapi aku akan ke gunung Soat San Mencari Soat Lian itu Untuk menyembuhkan wajah ayah dan ibu itu Tidak gampang Tio Buki menggeleng-gelengkan kepala Oh ya Engkau harus ke gunung Butong Menemui Su Chow dan lainnya Mohon petunjuk pada Su Chow Bagaimana mengalahkan para dalai lama itu ya Ayah setelah itu Tambah Tio Buki Engkau pun harus ke kuil Sio Lim Siai Menemui kakek Sia San Tio Han Leong mengangguk dia Merasa heran Kenapa ayahnya berpesan begitu padanya Mungkinkah ayahnya akan menyuruhnya ke Tionggoan? Tanyanya dalam hati Han Leong Tio Buki menatapnya Engkau boleh ke Tionggoan esok bersama Dugaan Tio Han Leong tidak meleset Ternyata benar Tio Buki menyuruhnya ke Tionggoan Nak, pesan Tio Beng Engkau harus berhati-hati dalam pengembaraanmu Jangan terlampau gampang mempercayai orang Lebih-lebih terhadap orang yang bermulut manis Ya, ibu Tio Han Leong mengangguk Sampai di Tionggoan Engkau pun harus mengunjungi Tan Ek Seng dan Li Cheng Peng yang telah berbudi padamu Jangan lupa itu pesan Tio Buki Ya, ayah nak Tio Beng menatapnya seraya berkata Apabila engkau berhasil mendapatkan soat lian itu Cepatlah engkau pulang Beng Moai Tio Buki menggeleng-gelengkan kepala Biarkan saja wajah kita begini Kita tetap tinggal di pulau ini Tidak ada orang lain yang akan menyaksikan wajah kita Buki Koko Ujar Tio Beng dengan suara rendah lambat laun Engkau akan merasa bosan terhadap wajahku Tentu tidak Tio Buki tertawa Mungkin engkau akan merasa sebal melihat wajahku Yang telah rusak ini ya kan itu tidak mungkin Tio Beng tersenyum dan menambahkan Tapi alangkah baiknya wajah kita bisa sembuh Ayah, ibu ujar Tio Han Liong berjanji Aku pasti ke gunung soat san untuk mencari teratai salju itu Terima kasih nak Ucap Tio Beng Mudah-mudahan engkau berhasil mendapatkan teratai salju itu Beng Moai Tio Bukiye menggeleng-gelengkan kepala Han Liong, besok pagi engkau boleh berangkat ke Tionggoan bersama Paman Kua ya Ayah Tio Han Liong mengangguk sebuah kapal berlabuh di pesisir utara Kemudian tampak dua orang meloncat turun dari kapal itu Mereka adalah Kua Kiat Lam dan Tio Han Liong Paman Kua, ucap Tio Han Liong Selamat tinggal Han Liong Kua Kiat Lam tersenyum Selamat jalan, aku tetap berada di sini Kapan engkau ingin pulang ke pulau Hang Hwang Chu Aku pasti mengantar engkau Terima kasih Paman Kua Sampai jumpa Sampai jumpa Han Liong sahut Kua Kiat Lam Tio Han Liong berjalan pergi Namun tiba-tiba ia terbelalak karena melihat seorang nelayan tua duduk tak jauh dari situ Paman Tua, Paman Tua, seru Tio Han Liong girau Nelayan tua itu menatapnya dengan matlah, terbeliak lebar Siapa engkau Paman Tua, lima tahun lalu kita pernah bertemu di sini sahut Tio Han Liong Paman Tua sudah lupa engkau, engkau kah anak kecil itu Nelayan tua itu tertawa gembira Betul Tio Han Liong mengangguk Kuah nelayan tua itu terus menatapnya di engkau penuh perhatian Kini engkau sudah besar dan tampan sekali Hati-hati terhadap anak gadis lho Paman Tua Wajah Tio Han Liong kemerah-merahan Oh ya nelayan tua itu teringat sesuatu Kudamu itu bertambah gemuki Aku mengurusinya dengan baik apa Tio Han Liong tertegun Paman Tua tidak menjual kuda itu Tidak, nelayan tua itu menggelengkan kepala Walau aku miskin, tapi tidak sampai hati menjual kuda itu Dia adalah kawanku satu-satunya Oh oh Tio Han Liong manggut-manggut Kemudian memberikannya puluhan tael perak Anak muda, nelayan tua itu terbelalak melihat uang perak tersebut B, begini banyak Paman Tua Tio Han Liong tersenyum Untuk biaya Paman Tua dan kuda itu Sampai jumpa Tio Han Liong melesat pergi Sehingga membuat mulut nelayan tua itu ternganga lebar Bersambung ke bagian 06 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!